Sebenernya lebih kagetnya tuh karena aku baru pertama kali bawa pacar aku ke rumah ngenalin. Kapan? Pas aku kuliah semester berapa ya? Semester 5. Tapi tadi balik lagi ke sub pertanyaan yang aku tidak lupa adalah gimana seorang Anjani ini suri dan insegur masalah pacar, Shay? Ya kan? Nah berbicara mengenai kekasih dari seorang Anjani, coba nih kita juga mau ada artikel yang mungkin ingin dikomentari atau ingin diberikan pernyataan oleh seorang Anjani. Let's check it out. Seloroh, 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 jarongan kuat kaget didatangi pria berseragam demi putri Anjani. Ini maksudnya apa sih, Pak? Jadi bokap lo kaget? Sebenernya lebih kagetnya tuh karena aku baru pertama kali bawa pacar aku ke rumah ngenalin. Kapan? Pas aku kuliah semester berapa ya? Semester 5. 4 deh kalau nggak salah. Jadi karena tuh papa selalu kayak bilang kode-kode gitu, udahlah kayak belajar dulu, pacarnya nanti aja gitu-gitu. Jadi kayak, kapan nih kan aku kayak ngenalin ada yang ngomong kayak gitu tuh pas aku SMA. Terus aku kayak memberedikan diri mungkin pas kuliah papa udah tau gimana kan? Sering denger cerat dari mama juga, dari spill-spill juga. Nah mama kan juga suka spill-spill ya mama, ya kan? Tapi sebenernya ke papa? Ya oke, lanjut, lanjut. Jadi kayak, oh kan aku juga nanya mama dulu kan, gimana nih mama kalau misalkan bawa pacar aku ke rumah gitu, biar papa tau juga, biar enak gitu kan. Oh nice. Terus akhirnya, yaudah deh nggak apa-apa bawa aja, biar saling kenal juga lah kan. Waktu itu aku sama pacar aku, pacarnya juga udah lama. Jadi kayak kalau... Waktu, tau saya waktu lukir baru kan? Waktu itu maksudnya, pacarnya udah lama, kalau nggak dikenalin kan nggak enak kan? Jadi kayak yaudahlah dikenalin aja gitu. Kamu nih kenalan, nggak ada salahnya juga kan, kecuali dia kenalan langsung bawa roti buaya tuh. Nah, agak-agak tuh, baru SMA kan lu bawanya kan? Apa kuliah? Kuliah. Kuliah awal? Pertengahan kuliah. Oh pertengahan, dan pertengahan itu lu udah berapa lama sama pacar-pacar lu? Udah empat tahunan aku. Wow, sekarang? Insya Allah. Sekarang pokoknya dari tahun 2019 awal sampai sekarang. Saya hitung saya, 2019 berarti udah empat tahunan. Oh oke. Jalan empat tahun nih. Iya, empat tahun. Nah, fun fact-nya adalah pacarnya Anjani ini, zodiacnya sama, Shay. Jadi Anjani ini, zodiacnya Gemini. Iya. Pacarnya juga Gemini. Pacar lu Gemini yang mana? Gemini Mei atau Juni? Gemini Juni akhir. 20 Juni. Oh, betul-betulnya ketika Cancer dong? Iya, ketika Cancer makanya kayak, oke beda deh, ini kayak nggak Gemini banget deh orangnya gitu. Apa-apa-apa orang putri Anjani di kelahiran yang tahun di tengah-tengah Gemini banget gitu ya? Di 8 Juni ini, karakter Gemini banget yang beda sama Gemini-Gemini yang mana-mana Cancer? Aku percaya kalau misalkan zodiac tuh, setiap satu zodiac tuh punya dua perbedaan gitu loh, Kak. Jadi nggak kayak ada yang sisi ininya, ada yang sisi ininya. Yes. Kalau aku tuh Gemini-nya lebih kayak apa ya, lebih kayak, yaudahlah ngalah aja, let it flow aja kayak, nggak mau berantem. Kayak aku tuh menghindarin konflik, masalah, kayak daripada gue harus berantem. Jadi kayak. Tapi, apakah lo happy dan seberapa lama orang bisa ngalah? Kan tetap menurutnya emosi kan harus di, apa? Kuarkan. Di, di, bukan, waduh, 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 waduh. Di ini, ayo, ayo, ayo. Bukan, diam, bukan, bukan dikeluarkan, bukan diluapkan. Lo tuh harus admit, lo harus terima gitu loh. Kayak, oh iya gue tuh kesel kalau lo begini-begini-gini gitu. Nah tapi kan lo kalau misalnya, ah nggak apa-apa deh, lo kesel deh, yang penting nggak ribut. Lama-lama-lama, duar, mengejak gitu kan. Nggak sih, Kak, lebih kayak dibicarain aja baik-baik gitu. Oh, main halus ya. Iya, main halus aja, main cantik aja. Tapi kalau misalnya berantem tuh kayak, kayak nggak ada ujungnya, nggak akan ada yang selesainya deh gitu. Jadi kayak, dan udah pernah juga ngalamin itu jadi kayak, aku yang pacaran sekarang tuh udah belajar dari sebelumnya. Jadi kayak, kayak udah paham lah istilahnya gitu. Iya lah, insya Allah. Saik banget gak nih kayak, udah paham lah gitu. Makanya bisa bertahan sama empat tahun lagi ya. Apa yang lo suka dari pasangan lo sekarang? Dan itu bisa membuat kalian bertahan sama akhirnya empat tahun. Sorry, siapa namanya? Dava Azriel. Dava ada, sorry? Dava. Panggilannya Dava. Iya, Dava Azriel. Gak panjang misalnya, gak ada Dava aja. Apa yang lo suka dari Dava sama akhirnya membuat lo bertahan di tahun keempat ini? Wow. Yang aku lihat sih dia, insya Allah gak macam-macam orangnya. Terus juga selalu ngertiin aku. Terus, tapi kadang aku juga sih ngertiin dia gitu loh. Kayak, kita sama-sama aja gitu. Gak panjang nih, apa yang namanya? Sama-sama pengertian gitu. Sama-sama pengertian. Terus dia juga, yang aku lihat dia juga, apa ya, kerja keras juga. Fokus gak terlalu mikirin hal-hal yang gak penting. Dia bener-bener punya tujuan sendiri. Wow, jadi lo udah juga sebagai cewek kayak, ah, merasa dipimpin gitu ya, Shay. Jadi kayak makanya bisa bertahan juga. So, bokap biasanya, bokap kan sama anak perempuannya tuh overprotective kan. Terus kan ya kakak lo, udah-udah merit? Udah. Udah, udah merit. Dan lo bisa ngeliat dong gimana caranya. Dulu pacara kakak lo memperjuangkan sama akhirnya, ACC nih, dipinanglah kakak lo jadi biniknya gitu kan. Nah Allah sendiri gimana, ngeliat papa responnya terhadap Dava gitu kan. Mungkin apakah ada alis yang mencuing, atau mungkin kopi-kopi yang disuguhkan, atau gimana nih? Alhamdulillah sih papa nerima, dan dia pasti kan ngomongin ke mama kan, dia gak berani langsung ngomong ke aku. Jadi mama tuh adalah ini ya, sumber. Iya, sumber. Anak ngomong ke mama, spil-spil dikit ke papa, papa juga ngomong ke mama, spil-spil dikit ke anak gitu kan. Apa-apa yang dikasih papa ke mama seputar Dava? Kayak misalkan, iya deh pas papa lihat Dava tuh orangnya baik gitu-gitulah, terus tanggung jawab juga, dan apa ya, dan kita emang jarang-jalan bareng sih, kalau misalkan sama papa, jadi papa tuh gak tau yang Dava kayak aslinya gimana, cuma kan udah dijelasin juga sama akunya gimana. Tapi jalan bareng mama sama Dava sering? Iya, lumayan sering. Oh, jadi mama nih bisa menilai, seorang buruk insting itu dia merasalah. Dari cara jalannya, cara apanya, dan lain-lain. Tapi lo gimana? Lo kan anak-anak sekarang lah ya, masuknya gen Z apa gen apa nih? Gen-gen lah pokoknya milenial, susah ngitung umurnya ya. Tapi kayak milenial lah. Lo waktu awal-awal gitu ya, termasuk cewek yang, inget gak pada saat first date, lo tim yang bayar sendiri, atau dibayarin sama laki-laki, atau menawarkan untuk membayar? Aku kalau first date, gimana cowoknya? Aja gitu kayak ngikut aja, jadi cuma kalau akunya sendiri sih, pengennya ya dibayarin kan, karena first date kan. Kenapa? Saya kayak malu. Kenapa seorang butirnya, setiap orang punya alasan kan? Kenapa menurut lo, ada baiknya? Ada baiknya ya, sorry-sorry ada baiknya. Ada baiknya tuh, cewek yang bayarin pada saat first date. Karena kalau first date tuh kayak, lo harus nunjukin lo, lo itu gentleman gitu-gitu lo, kalau emang udah siap gitu kan, ya kalau misalkan first date, gak bisa bayarin, ya gak apa juga sebenarnya, cuma lebih baik ya bayarin gitu. Bokap nyokap lo kan sampai sekarang masih menikah, which is lo punya gambaran mengenai pernikahan, yang puji Tuhan sampai dengan sekarang, Alhamdulillah masih ada di tengah gempuran, ya you know lah dunia entertainment seperti apa gitu kan. Apa yang lo lihat kehidupan pernikahan dari bokap nyokap lo, yang bisa lo petik, dan bisa lo pegang nanti buat your future family lah? Apa ya, papa mama tuh selalu banget, ngasih ke anaknya, kayak paling penting tuh tentang agama sih, dia selalu banget nyontohin tentang agama, kayak ngajarin dari kecil tuh, udah diajarin juga gitu, terus tentang gimana hidup, supaya harus bisa maju terus, sabar, ikhlas, gitu-gitu. Berarti kalau lumayan deket sama agama kan, menterah kita juga idul fitri kan, berarti idul fitri merupakan momen yang penting juga ya, di keluarga Om Jarmo, dan juga putri Anjani sendiri. Biasanya ngapain sih put, kalau lebaran tahun ini, plannya ngapain? Kalau lebaran tahun ini, mau liburan sih sama paham mama, ke Bali insya Allah. Oh, jadi menghabiskan waktu bersama ya, apalagi bokap kan termasuk yang pekerja keras juga, tapi kalau tradisi pada saat hari Hanya gitu, misalnya kayak, habis sholat id ngapain, apakah ada sungkeman, atau untuk karkado, atau makan-makan atau gimana? Biasanya pas habis sholat id itu, kita sungkeman kayak, ngantri gitu kan, dari yang kecil sampai besar gitu, terus di situ momen paling terbaik banget sih, kayak sedih juga, kayak ngeliat papa sama mama, Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi di, semoga bisa ketemu di tahun depan lagi, di lebaran selanjutnya gitu. Kalau doa lo tahun ini? Doanya tahun ini, supaya bisa bahagiain mama papa, dan papa mama juga harus bahagia juga. Itu ya, harus bahagia juga ya. Tapi kadang-kadang anak tuh pengennya itu, tapi kadang-kadang dia nggak tahu, menurut loh, sebagai seorang anak, apa yang bikin papa mama bahagia? Ngeliat anaknya bahagia. Jadi at the end, iya, semua balik lagi gitu, kayak sama gitu kan. Karena mama juga pernah ngeliat aku sedih, itu dia juga sedih banget, hampa banget. Ngeliat aku sedih, kayak galau, juga bakal ngaruh ke mama. Juga gitu, kalau misalkan mama papa lagi galau, punya masalah, juga, aku juga sedih. Jadi itu kita harus saling terbuka, saling semangatin, saling, ya pokoknya, that's family ya? Iya. Family Arford tuh kayak gitu. Orang tuanya sedih, anaknya juga sedih. Iya. Anak sedih, orang tuanya juga sedih kan. So, kalau lo sendiri ya, impian dari seorang putri Anjani, pengen punya keluarga yang seperti apa? Pengen keluarga, pasti yang harmonis, terus yang nggak macam-macam aja lah, yang santai-santai aja. Yang tim santai aja lah ya. Karena, dunia udah banyak banget tantangannya, jadi lo termasuk tim yang kayak, you know what, lebih santai dan relax aja, menyerani semuanya. Tapi lo pernah FOMO nggak sih, kalau untuk orang secil Anjani gini? Pernah FOMO. Apa? Kayak apa misalnya? FOMO kayak misalkan, lebih ke hal kecil aja sih kak, kayak misalkan konser, entah apa gitu-gitu, pergi kemana gitu-gitu. Tapi lo sama pasangan lo juga termasuk yang chill juga, Dava tuh termasuk orang yang chill juga. Iya, chill juga, santai juga. Oh, makanya bisa mengimbangi banget ya. Dan? Hampir sama juga aku sifatnya sama dia. Kayaknya lo, kwek nih imam, belum ada postingan sama Dava, nggak sih empat tahun pacaran? Apa udah ada ya bagian bawah-bawah? Iya, belum. Kenapa tuh? Emang, apa ya, nggak pengen di-publish aja sih gitu. Karena kalau misalkan di-publish itu kayak, AIN gitu. Nanti kayak, malah kalau misalkan keseringan, kalau misalkan udah sekali publish, ini bakalan publish terus. Terus kayak ntar malah jadi banyak masalah, banyak yang komentar gimana-gimana lah, ribet. Jadi kayak, yaudah, keep it private aja. Benar-benar, gue setuju. Karena gini, lo tuh ngenal satu orang aja, itu tuh PR kan? Ya, 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 waktu buat mengenali karakternya, adjustment sama karakternya, ditambah PR lagi, buat tahu gitu loh dari sosial media, oh, ini, ini, jadi malah makin masalah lagi. dapat posting lo? Dapat juga, aku suruh nggak posting juga gitu. Paling kita kayak, sekali-sekali posting di instastory aja gitu. Gue semakin ini banget sih, sama si Anyani. Yes, betul banget. Jadi kamu termasuk di mana? Tim posting putus, tinggal hapus. Atau, tim posting putus, ya, tapi gimana juga, atau mendingan nggak usah posting. Tapi, once nanti dia akan, misalnya, kalian berdua jodoh dan married, lo bakal posting dia dong? Atau nggak? Bakal posting, cuma nggak, nggak sesering itu mungkin. Bakal posting kayak, yaudah nih, semua orang tau, kalau misalkan gue udah married gitu. Paling lebih kayak gitu aja. Iya, gue setuju sih kayak temen-temen gue juga, kayak kemarin yang paling heboh kan Patricia Goh kan. My Bestie. Dia kayak, kelihatannya kayak nggak ada pacar, padahal udah ada pacar dan begitu nikah, wah, gitu. Tapi memang akhirnya lebih mudah dan menyenangkan menurut gue, supaya nggak ada ini. Kalau lo sendiri ngeliat mungkin temen-temen lo yang, di usia ini, bahkan mungkin yang umurnya di bawah lo gitu ya, pas rumah aja, udah posting semua, momen kehidupannya ada pasangan ya. Lo ngeliatnya gimana? Ya, nggak apa-apa sih, mungkin punya, mereka punya, apa ya, punya pendapat sendiri, pandangan sendiri gitu, kalau misalkan, yaudah gue nge-pacar gue buat have fun, buat, supaya pacar gue nggak, apa ya, nggak posesif atau cemburu yang lain-lain lah pokoknya gitu. Takut juga ya, Shay, biar satu dunia tahu, di deklarasikan gitu kan. Iya, i see, i see, i get the point. what is next project buat, seorang putri Anjani, akankah mungkin lo mau terjun ke dunia komika, atau mungkin mau coba-coba casting program TV, et cetera mungkin, dan yang lain-lain. Aku lebih pengen nyoba bisnis aja sih, belajar bisnis, entrepreneur. Insya Allah. Clothing line ya. Iya. Clothing line ya. Dan terakhir sebelum kita pamit, mungkin is there something that you wanna say buat Papa sama Mama? Gue yakin pasti mereka nonton. Papa, Mama sehat-sehat terus ya. Terus, makasih udah nemenin ade selama ini, sampai bisa di titik saat ini, dan bahagia terus. Bahagia terus ya. Anjani kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat putri Anjani. Anjani makasih banget ya. Iya, sama-sama Kak. Udah mau mampir ke sini, karena pasti it's not an easy way, buat seorang Anjani, dia kayak kelihatan gitu, tapi mudah-mudahan kamu nyaman ya. Iya, nyaman kok. Udah aku yang kayak memancing terus ya Pak Mirsa. That was my talk with putri Anjani, mudah-mudahan membuat kamu bisa sedikit melihat warna lain dari seorang Anjani, selain dari Instagramnya aja ya. Dan maksudnya salam buat bokap nyokap, and sukses buat clothing line ya, atau mungkin bisnis yang pengen dijalankan. Dan sekarang waktunya marah kasih pamit ya, Insya Tizen, sampai ketemu lagi di episode I Talk berikutnya. Bye now. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.